Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan lebih semangat lagi ya Di dalam kita menyajikan konten-konten ya Dan juga partisipasi Anda juga Sebagai bentuk ikut serta Di dalam membentengi akidah umat Dari segala bentuk pendangkalan akidah Saya doakan untuk para sahabat di bulan puasa ini Puasanya lancar Dan ibadah-ibadah wajib Serta sunnah Di malam hari, di siang hari, bulan Ramadan Mudah-mudahan semakin meningkat dan istiqomah Amin, Allahumma amin Sahabat Di kesempatan kali ini kita akan sajikan Sebuah sinetron yang Sinetron Hiburan ya Hiburan sinetron Video saya ambil dari Video pendeta Hendritan Yang disitu Pendeta Hendritan berandai-andai Seandainya Sayfuddin Ibrahim ini Ditangkap Lalu apa Yang terjadi Nah begitu Itu judul sinetronnya Dan nanti Bisa sahabat-sahabat ketahui ya Mungkin bisa diprediksi pula Mungkin diantara para sahabat Bolehlah memprediksi Macem-macem Tetapi Manakah nanti yang paling akurat Atau mendekati kebenaran ya Jika memang Seandainya Sayfuddin Ibrahim itu Memang sudah ditangkap Nah lalu Apa yang akan terjadi Saudara-saudara Mari kita simak dulu videonya Sebelum kita komentari Lebih lanjut Saudara ini tayangan Tayangan ringan-ringan saja ya Saya mendapat pertanyaan Begini ya Udin ketangkep Ini yang terjadi Ini yang akan terjadi Skenario Udin tertangkap Ya pokoknya ini Ceritanya Udin tertangkap Oleh FBI Udah tahu keberadaannya Ditangkap Lalu Udin ini ditangkap Diterbangkan dari Amerika ke Indonesia Kalau Udin ketangkap Apa yang akan terjadi Udin ketangkap Ini yang akan terjadi Selama ini kan Udin bermusuhan Dengan salah satu Gopengnya Teman dekatnya dulu Pendeta di lokal sini Yang mereka sampai Bungkar-bungkar Aib itu Nah sahabat Tentunya tidak usah Kita sebutkan namanya juga ya Pasti para sahabat Juga sudah tahu Siapakah pendeta Yang dimaksud oleh Pendeta Hendritan ini Yang dulu teman dekat Terus Sekarang sedang Bermusuhan Dan saling serang Saling bongkar-bungkar Saling membeberkan Rahasia besar Masing-masing Nah itu Saya kira para sahabat Sudah tahu semualah ya Jadi tidak perlu juga Kita sebut nama di sini Karena Udin ketangkep Terpaksa Berteman lagi Ya Bro 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 Gue ketangkep nih Bakal lama ini soalnya Bro Misalnya Habis MKC kan MKC itu 10 tahun Penistaan Gue pasti 10 tahun juga nih Bro katanya Belum pen Apa Nama baik Pesantren Pencemaran nama baik Pesantren Pencemaran nama baik MUI ya Pencemaran nama baik Menko Pencemaran Wah bisa di atas Di atas 20 tahun Ya Kemungkinan besar bisa Seumur hidup Penjaranya nanti Seumur hidupnya itu kan Udin ini sekarang Umur 5-8 tahun Ya sudah lah Pasti mati di penjara Begitu ya Jadi seandainya Saifuddin Ibrahim ini Sudah ditangkap Pasti hubungan yang Akhir-akhir ini Memanas Pasti akan Kembali Seperti semula Akan adem lagi Dan akan Baik lagi Di antara Saifuddin Dengan Pendeta Yang tadi Dimaksud oleh Hendritan Yang sekarang sedang Posisi Saling serang Nah Begitu Intinya Mereka akan Baikan lagi Ketika Saifuddin Ibrahim Ditangkap Dan Saifuddin Ibrahim Merasa ketar-ketir Karena Mengetahui Vonis Yang telah Ditimpakan Kepada MKJ Adalah 10 tahun Dia Bisa membayangkan Orang MKJ Kasusnya Penistaan agama Yang seperti itu Saja 10 tahun Apalagi dia Apalagi Saifuddin Ibrahim Yang juga Yang Selain Menistakan Agama Dia juga Menebarkan Ujaran Kebencian Dia juga Menghujat Suku Dia juga Apa Menyinggung Menkopol Hukam Nantang Jaro Dan juga Dia juga Menjelek-jelekkan Institusi Negara Juga Ya Semuanya diserang Disini Jadi Sadar Diri Saifuddin Ibrahim Ini Pasti Akan Lebih Besar Akan Lebih Lama Hukumannya Dibanding Dengan MKJ Dikatakan Oleh Pendeta Hendritan Bisa-bisa Mati Di penjara Begitu Den Denger Den Kata Pendeta Hendritan Itu Bro Bro Tolongin Bro Hukuman Gue Panjang nih Minimal 20 tahun Ya Ya Jadi Ya Pasti Akan Meninggal Atau Mati Di Penjara Gue Tolong Bro Ya Bini Gue Gue Titipin Nama Lu Ini Mereka Kan Bahasanya Begitu Sesama Pendeta Itu Bini Gue Gue Titipin Nama Lu Bango Terbang Kemana Balik Lagi Ujung Ujung Ya Ya Pasti Yang Oke Gak Masalah Gak Masalah Dulu Kan Dia Juga Jemaat Ku Sekarang Lu Titipin Nama Gue Ini Bahasa Jakarta Lu Titipin Nama Gue Oke Gue Setuju Setuju Tenang Aja Tenang Aja Pokoknya Lalu Diurus Lah Oleh Yang Mantan Sahabatnya Ini Di Indonesia Ini Istrinya Di Dalam Pengurusan Ini Toh Dia Mantan Jemaat Ku Gitu Ya Kata Yang Di Indonesia Menyadari Bahwa Dirinya Nanti Akan Mati Di Penjara Maka Sebelum Masuk Penjara Sayyipudin Ibrahim Berpesan Kepada Mantan Sahabatnya Yang Sudah Baikan Lagi Sekarang Itu Ingin Menitipkan Istrinya Bro Bro Titip Istriku Bro Nah Begitu Dan Yang Dttp Sudah Pasti Akan Dengan Tangan Terbuka Menyambut Dengan Senang Hati Iya Oke Tenang Saja Santai Dulu Dia Juga Jumatku Santai Baik Baik Kau Di Penjara Din Baik Baik Kau Di Penjara Din Akan Kau Urus Istri Kau Nah Ini Bagaimana Caranya Penjara Ya Sudah Akhirnya Apa Disewain Apartemen Kan Banyak Tower Itu Banyak Tower Ada Tower Banyak Tower Terus Nama Apartemen Ada Tower Anda Tahu Nama Apartemen Apa Nama Tower Apa Ya Nanti Akan Disewakan Apartemen Nama Apartemen Sarang Rudal Tower Salome Jadi Nanti Akan Disewakan Apartemen Sarang Rudal Tower Salome Maaf Saudara-saudara Saya Tidak Bisa Menahan Tertawa Ini Ya Karena Itu Tadi Mendengar Istilah Atau Apartemen Yang Akan Disewakan Untuk Istri Saifuddin Ibrahim Kata Pendeta Hendritan Adalah Apartemen Sarang Rudal Tower Salome Itu Cerita-cerita Cerita-cerita Apa Humor Saja Itu Seandainya Udin Tertangkap Kemungkinan Tertangkap Besar Apa Kecil Kalau Lihat Perkembangan Terakhir Katanya Sudah Termonitor Keberadaannya Ya Mestinya Iya Dong Ya Di Amerika Sudah Termonitor Tinggal Tunggu Tangkap Nunggu Kasus MKC Beres Dulu Kan Sudah Beres Kasus MKC Kan Sudah Di Vonis 10 Tahun Udin Disana Bingung Waduh MKC Aja Kayak Gitu 10 Tahun Gue Gimana Nih Gitu Pertanyaan Berpulang Kepada Saifuddin Ibrahim Sendiri Apakah Dia Sadar Atau Masih Tetap Setengah Gila Gitu Ya Kalau Mungkin Dia Sadar Pasti Akan Tahu Imbasnya Akan Berlipat Ganda Daripada Apa Yang Ditimpakan Kepada MKC Ya Ya Berlapis Kan Kalau Udin Kan Berlapis Penistaan Agama Iya Pencemaran Nama Baik Pesantren Iya Pencemaran Nama Baik Mui Iya Pencemaran Nama Baik Menko Iya Bahkan Ditambah Pencemaran Nama Baik Polisi Juga Pasti Diatas 20 Tahun Diatasnya 20 Tahun Biasanya Seumur Hidup Ya Terpaksa Dia Berbaik Hati Kembali Dengan Yang Sekarang Ini Berseteru Itu Yang Sekarang Pada Membuka IP Terpaksa Bro Tolongin Bro Bini Gue Gue Serahin Nama Lu Ya Pokoknya Gue Lama Di penjara Gue Serahin Nama Lu Yang Diserahin Yang Di Indonesia Senang Aja Tenang Aja Gue Serahin Apartemen Apartemen Di mana Itu Apartemen Sarang Sarang Rudal Tower Salome Udah Gampang Nyari Ya Kembali Saya Disampai Disini Saya Tertawa Gitu Ketika Mendengar Istilah Ini Apartemen Sarang Rudal Tower Salome Nah Itulah Nanti Akan Ditempatkan Disitu Istri Yang Dititipkan Tadi Demi Dia Dipenjara Seumur Hidup Mungkin Sampai Mati Nanti Kita Tunggu Saja Ini Mungkin Ada Yang Bisa Saya Tanyakan Kepada Pendeta Hendritan Kalau Sudah Dititipkan Seperti Itu Apakah Terus Juga Dinafkahi Atau Mungkin Dibantu Dari Segi Kebutuhan Sehari Hari Begitu Kan Kita Tunggu Video Selanjutnya Dari HTD Yang Semakin Seru Mewarnai Kisah Sinetron Para Pendeta Pendeta Bermasalah Di Indonesia Ya Begitu Itu Opsen Pertama Opsen Kedua Udin Karena Sudah Dikalkulasi Wah Daripada Bini Gue Nanti Disewain Apartemen Disarang Rudal Tower Salome Mending Gue Kaga Pulang Ngumpet Ceritanya Opsen Kedua Dia Tidak Tertangkap Jadi Gelandangan Lalu Homeless Tidak Punya Rumah Lalu Mengandalkan Kebaikan Hati Diaspora Orang 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 Indonesia Yang Ada Di Amerika Karena Mungkin Dari Kelompok Chinas Gitu Ya Kelompok Chinas Sama Tidak Tau Orang Itu Ada Tidak Di Amerika Selama Tidak Tau Selama Beberapa Puluh Tahun Lalu Dia Tidak Mikirin Anaknya Yang Di Indonesia Bagaimana Ya Itu Dia Tidak Pikirin Juga Ya Begitu Itu Daripada Dia Dia Ketangkep Lalu Bininya Disewain Apartemen Sarang Rudal Di Tower Salome Ya Kita Lihat Saja Ya Informasi Terakhir Katanya Keberadaan Dia Sudah Terdeteksi Oleh FBI Mudah-mudahan Setelah Selesai Fonis Kasusnya MKC Dia Segera Tertangkep Dari Demikian Ya Ini Sinetron Humor Saja Begitu Ya Opsi Kedua Setelah Saifuddin Mengetahui Kalau Istrinya Dititipkan Nanti Khawatir Akan Terjadi Apa-apa Dengannya Seperti Kejadian Masa Dulu Itu Maka Opsi Keduanya Saifuddin Ibrahim Ini Tetap Bertahan Di Amerika Alias Tidak Pulang Nah Disitu Nanti Dikatakan Oleh Bendita Hendritan Saifuddin Ibrahim Bakalan Menggelandang Di Amerika Sonor Dia hanya Berharap Belas Kasian Dari orang-orang Indonesia Yang ada Di Amerika Dan Dan mulai Tadi Malam Kemarin Malam Di channel Youtubenya Pula Saifuddin Ibrahim Sudah Meminta Mengemis Agar Para Netizen Itu Tidak Skip Iklan Artinya Apa Dia Sudah Mulai Kelihatan Apa Ini Membutuhkan Artinya Apa Donasi Mungkin Sudah Terhenti Dan Duit Di kantong Sudah Mulai Menipis Lalu Akhirnya Apa Dia Mencari Dari Netizen Agar Netizen Tidak Skip Iklan Begitu Nah Itulah Opsi Kedua Setelah Opsi Pertama Saifuddin Ibrahim Menitipkan Istrinya Yang Tadi Oleh Sahabatnya Yang Baik Hati Itu Akan Disewakan Sebuah Apartemen Apartemen Sarang Rudal Tower Salome Oke Sahabat Mudah-mudahan Menghibur Dan Bermanfaat Terima kasih Jazakumumlah Khairan Khasiron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton